Lensa fix 35mm adalah lensa yang gue rekomendasiin dan wajib kalian miliki. Karena akan memberikan hasil gambar yang baik, apa itu buat kebutuhan fotografi, potret, dan juga untuk menunjang di kondisi low light. Di pasaran ada beberapa jenis lensa 30mm, manual atau enggak yang autofocus. Di manual ada merek PT Artisan, 7Artisan, Meki, dan lain-lain. Dan di versi otomatik ada merek salah satunya adalah Sony 35mm f1.8 yang ini dan juga Sigma 30mm f1.4. Kedua merek ini biasanya sering dipakai karena harga dan kemampuannya itu cukup bersahabat. Kalau kemarin gue udah ngebahas yang Meki 35mm f1.8 yang videonya ini ya, kalian cek aja disini. Dan sekarang gue mau ngebahas lensa satu ini, Sony 35mm f1.8 dan ini. Nggak apa-apa ya, walau telat, ini kan 2021. Dan lensa ini tuh udah ada dari tahun 2012, ini lama banget ya. Dan gue bakal ngasih penjelasan kenapa kalian harus mempunyai lensa ini. Dan langsung aja kita bahas. Mulai dari unboxing, dipakai penjualan, kita akan mendapatkan lensa, lens wood, kitab, dan juga garansi. By the way, gue beli unitnya secara second, ini tapi masih baru. Dan untuk harga, kalau misalkan kalian beli baru, itu kisahkan 3,6-4 juta gimana tokonya. Dan kalau untuk secondnya, 3-3,5 juta. Itu harga baru dan second nggak beda jauh. Jadi gue mau ngasih tips nih buat kalian. Kalau kalian beli yang second, kalian usahain dapet yang usianya masih muda. Soalnya harganya selisih baru dan second. Itu nggak beda jauh. Jangan beli yang tua deh, itu merugit banget ya. Dari segi fisik sih. Dari segi harga dan spesifikasi, lensa ini sudah setara dengan kompetitornya. Yaitu Sigma 30mm f1.4. Kalau ditanya, mending mana nih? Sony 35mm atau Sigma yang 30mm? Jawabannya adalah, gimana selera? Sebenarnya, milih kedua lensa tersebut itu sama aja. Cuman beda, apa ya? Beda hasil doang sih. Kayak milih, lu mau jeruk atau nggak mau nggak? Dua-duanya kan mempunyai vitamin C yang bener-bener bagus dan rasanya juga manis. Ya, itu balik lagi, gimana selera? Lensa ini cukup ringan, 280 gram, mempunyai diameter 49mm. Dan lensa ini tuh tahan cuaca dan juga tahan debu. Dan untuk look-nya terlihat premium ya. Ini bahannya itu bukan karet ya. Kalau misalkan kalian putar-putar. Ini bahannya seperti lensa-lensa pada umumnya Sony yang 16-50mm. Dan ini cukup solid sih. Fitur yang tersedia di lensa ini pun cukup lengkap. Yaitu mempunyai aperture maksimal R7.8 yang dapat membantu dalam kondisi low light dan juga bisa membuat foto blur. Lensa ini mempunyai kemampuan autofocus yang cepat. Apalagi kalau dikombinasikan dengan kamera Sony A6400 atau nggak Sony yang lain yang udah ada A autofocus gitu ya. Jadi lebih aman dan juga akurat buat fokusnya. Dan setelah gue pakai, si autofocus ini bener-bener silent banget kalau dipakai buat video. Dan juga akurat. Itu yang poin pentingnya akurat. Dan lensa ini tuh nggak pernah hunting fokus juga. Jadi kemampuannya udah nggak diragukan lagi. Untuk kemampuan stabilisasinya pun udah mendukung optical steady shot. Yang lumayan lah buat ngereduksi getaran pas merekam atau nggak buat motret foto. Sehingga kita sekalian bahas aja hasil gambar dan juga penggunaan lensa ini. Penggunaan lensa dan juga hasil gambar. Yang pertama adalah karakter gambar yang dihasilkan lensa ini sudah cukup baik. Nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu sempit. Jadi masih enak buat motret dan kita nggak usah jauh-jauh amat buat jaga jarak dengan si objeknya. Dengan angle of view 44 derajat, kita bisa mendapatkan gambar yang cukup luas namun tepat blur. Walau blurnya itu nggak seperti blur kamera full frame. Tapi ini udah cukup lah buat foto-foto dan video-video ala-ala sinematik. Untuk close focus, lensa ini efektif mendeteksi objek di 0,3 meter alias 30 cm. Kalau kalian mau motret di deket banget gitu ya, itu bakal hunting dan nggak akan fokus. Itu cuma 30 cm buat jarak untuk fokusnya. Ngomongin kemampuan blur lensa ini, autofocusnya itu beneran bagus sih. Tapi gue ngesandingin dengan A6000 jadi hasilnya nggak terlalu akurat gitu ya. Walau ya udah cukup sih untuk memenuhi kebutuhan. Untuk face detection, kalau kalian pake Sony A6000, ya si lensa ini tuh bakal napas-napas gitu fokus breathing. Dan tapi menurut gue udah sangat baik ya untuk kemampuan di lensa ini. Nah ini napas-napas. Untuk blurnya seperti ini, ini udah cukup baik bukan? Apalagi kalian sandingkan si lensa ini dengan ND filter. Jadi blurnya itu bakal ngangkat banget pas kondisi cahaya yang bener-bener terang. Dan lensa ini gue saranin kalian pake ND filter buat digunain fotoblur di siang hari. Dan lensa ini tuh mempunyai diameter 49 mm ya. Dan gue udah ngebuat video review tentang ND filter Vodka. Dan ada di sini pojok kanan atas. Dan itu cocok banget buat lensa Sony 30 mm dan juga lensa Mekie. Dan si lensa ini enak banget gitu ya. Buat dipake weddingan. Apa itu buat video-videoan atau nggak buat foto-foto. Dan ini lensa yang sering direkomendasikan oleh videocruper wedding. Gue di sini nggak akan bahas distorsi lensa ini dan juga chromatic abrasionnya. Soalnya gue males ngejelasinnya, takut salah juga. Kekurangan lensa ini hanya yang pertama adalah mahal. Tapi harganya 11-12 sama harga Sigma 35 mm. Dan kedua, tidak ada mekanisme auto dan manual di lensa ini. Biasanya kan ada di sini tinggal ceklek kita bisa ngeganti mode. Tapi ini nggak ada. Dan lensa ini tuh nggak ada ring aperture. Nggak enaknya tuh. Jadi ini full automatic sih kameranya yang ngatur. Kelebihan lensa ini adalah bentuknya bener-bener ringan dan juga compact. Kalau dibawa-bawa pake tas ini nggak akan ribet. Lalu autofocusnya mantep dan juga akurat. Asli ini akurat banget. Dan kalau kalian video-videoan, itu hasilannya agak sedikit tereduksi ya buat gitarannya. Karena ada optical steady shot. Bang, apakah worth it buat beli lensa ini? Ya menurut gue, kalau kalian mempunyai kamera yang bagus atau nggak kamera yang gelek, ya kalian wajib punya 35 mm ini. Soalnya kenapa? Secara hasil gitu ya. Lensa ini tuh ideal banget. Jadi untuk luas gambarnya nggak terlalu sempit dan nggak juga terlalu lebar. Dan lensa ini tuh bisa ngeblur. Enaknya bisa ngeblur dan bisa ngebantu buat di kondisi low light. Itu salah satu poin pentingnya. Dan lensa ini tuh udah cukup bagus ya buat autofocus. Autofocusnya itu bener-bener akurat. Dan untuk autofocusnya juga silent. Ini silent banget. Jadi kenapa lensa ini cocok buat digunain wedding-weddingan? Ya salah satunya itu alasannya. Cepat, hasilnya silent. Dan juga ya lensa ini tuh ringan banget. Gue gitu aja sih yang bisa gue sampaikan. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat ya. Aduh ini gue ngevlog saya tau banget ya. Tapi thanks ya yang udah nonton sampai akhir. Thank you bro. Thank you.